Intro Calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno menyambangi warga di daerah Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Rano Karno yang akrab di Sapa Bangdul melakukan kunjungan ini untuk mendengarkan langsung permasalahan warga di sana. Di depan warga Cempaka Putih Timur RW3, ia berjanji akan meningkatkan insentif RT dan RW. Yang sebelumnya 2 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah atau yang sebelumnya 2,5 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Ya Alhamdulillah kita semakin tahu lah sekarang misalnya ada kampung bedre. Alhamdulillah mereka sendiri ingin berubah. Nah kalau mereka ingin berubah gampang bagi kita untuk merubahnya. Yang repot ini kan kalau masyarakat nggak mau berubah. Tapi Alhamdulillah sudah menjadi tuntutan mereka harus meningkatkan kecateraannya. Nah kalau udah begitu klop pemerintah daerah kan cuman memang intinya harus ada di situ. Itu yang pertama. Ya. Betul. Itulah makanya saya wanti-wanti tadi. Ya pengalaman misalnya Manggarai. Kita harus belajar dengan apa yang terjadi. Hal sepele menggara itu terjadi karena koslet charger HP. Lupa panas kan makin lama kan panas. Makanya tadi mungkin harus ada sosialisasi gitu. Kebakaran di Jakarta ini dalam kaitannya lebih kepada sepele. Kebanyakan koslet. Nah artinya kalau koslet itu lebih kepada kita sendiri yang nggak jaga. Mungkin kabel nggak pernah diganti. Artinya Alfa kita gitu intinya. Bisa jadi kalau memang di sini memungkinkan. Kenapa tidak? Makanya saya pedang berapa orang kakaknya? Gak banyak kan? Gak banyak. Ada kan? Ya 35 kan. Artinya bisa dibikin rumah susun. Itu nanti bisa dicari jalan. Bisa. Artinya kalau insentif itu memang janji kita dan itu pasti kita akan penuhi. Kalau kita memang dapat kesempatan. Kemudian KJP itu adalah yang harus kita lanjutkan. Walaupun memang waktu itu kemarin ada wacana untuk menggratiskan sekolah. Nah kalau gratis sekolah pasti kan KJP nggak berlaku. Itu kemudian masyarakat pikir waduh KJP berhenti nih. Logikanya kalau semua-semua sekolah gratis artinya KJP tidak perlukan. Nah dari komponen itu Mas Pram bilang Mas Bang ini kita bisa memberikan 15 komponen golongan yang bisa gratis untuk misalnya naik MLT, naik LAT. Kemudian bisa digunakan juga pergi liburan ke Ancol segala macam. Karena Ancol itu kan artinya milik Pembel DKI. Itu mungkin saja. Saya begini, dari sekian tempat yang saya kunjungi, kita ada kendala masjid itu adalah sound system. Masjidnya bagus, tapi sound system kendala. Sebetulnya ini bukan kendala baru, saya waktu di Banten juga begitu. Akhirnya kita melakukan revitalisasi tentang sound system. agar kalau misalnya ya sholat atau baca kum, suaranya terdengar enak dengan umat gitu. Jadi karena ruangan besar, gemak, awalnya mungkin tidak terdesain bahwa sound system itu sangat penting gitu. Makanya saya bilang, waduh ini kalau memang gitu saya ingin sekali melakukan revitalisasi sound system masjid yang memang harus dipenuhi standarnya. Bisa, bisa masuk ke dalam itu. Tapi tentu saja yang sound system ini lebih ke masjid jamik. Masjid-masjid yang memang penjelenggara jumatan yang besar-besar. Kalau musholah-musholah kan karena memang tidak menjadi utama. Walaupun itu tempat. Tapi artinya sound system problem itu di masjid-masjid jamik, masjid besar. Pasti gemaknya luar biasa. Ya karena awalnya tidak terdesain gitu. Kadang-kadang lupa kita mendesain gedung bisa, tapi pendengaran tidak menjadi utama. Misalnya seperti ini. Terima kasih ya. Selain itu, ia juga berjanji akan memberikan akses gratis untuk berwisata ke Ancol dan Ragunan bagi pemegang kartu Jakarta Pintar. Bang Dul juga sempat melihat kondisi kampung bedeng, yang dulu sempat mengalami kebakaran. Ia menyatakan siap meningkatkan infrastruktur di sana jika diperlukan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!